ya sekarang kita akan latihan menggambar objek 3 dimensi seperti yang dilihat objek 3 dimensi disini adalah gelas tamu ya, gelas untuk menyajikan minuman kepada tamu disini kita akan menggunakan revolve untuk membuat gelas ini kemudian nanti kita sedikit finishing touch dengan photoshop oke, langsung saja kita ke autocad disini kita tentukan dulu limitnya karena ini gelasnya tingginya ada 7 tambah 7,5 tambah 0,5 berarti 15 maka kita atur limitnya 20 saja ya, untuk right corner kita tekan limit S kemudian enter lalu left lower cornernya biarkan saja 0,0 kemudian upper right cornernya kita buat 20,20 enter kemudian kita zoom Z enter alll enter oke sekarang sekarang kita buat objeknya l enter klik ke kanan itu 5 ke atas itu 15 ke sini 5 enter ke bawah ke bawah itu adalah 7 maka 7 enter ini dilewatkan saja enter Kemudian L lagi Klik titik yang bawah Ke atas 0.5 enter Ke kanan lewatkan saja Kemudian kita offset O enter 0.5 enter Ini klik ke dalam Kemudian kita trim TR Ini Sini Klik ini Ini dan ini Kemudian kita akan fillet Kita buat radius ini Pertama adalah 2 21 Yang ketiga 1 Ke 4 0.2 dan 0.2 Maka F enter Kemudian pilih radius Radiusnya adalah 2 Enter Klik titik ini Dan klik garis yang ini Kemudian fillet lagi R enter Radiusnya adalah 1 Enter Klik garis ini Dan klik garis ini Kemudian F lagi Radius lagi Radius lagi Satu Klik Klik Kemudian fillet lagi Radius Radius yang ke 4 adalah 0.2 ya 0.2 Enter Klik Klik Kemudian enter lagi Radius lagi Klik Dan klik Oke Kemudian Ini kita offset O enter 0.5 Enter Klik Kedalam Klik Kedalam Klik Kedalam Kemudian ini kita Extend E X Enter Enter Klik Dan titik ini Garis ini kita trim Tekan saja Shift Klik Dan klik Oke Ini masih terpisah Garisnya Tidak bisa direvolve Maka Ketika Ingin merevolve Yang solid Kita harus region dulu Ya Reg Enter Pilih objeknya Pilih objeknya Klik Enter Kemudian kita revolve E E V Enter Pilih objeknya Enter Titik Putar Atau sumbu putarnya Cari di endpoint sini E N D Enter Klik Ke bawah Klik Kemudian disini akan diminta Engel Atau sudut Perputarannya 360 ya Kalau full 360 Enter Kita Lihat ke SOSmetric Atau tekan home button Di view cube Ya ini masih Berbaring seperti ini Masih tiduran Kita Bangunkan Kita putar 3D Rotate Enter Klik Enter Pilih yang Merah ini Atau sumbu X Arahkan ke atas Klik Oke Tapi ini masih berada Di bawah Garis 0 Dari X ini Kalau kita buat garis saja L Enter 0,0 Enter Tarik garis sembarang Oke Kemudian objek ini kita move M Enter Klik Klik objeknya Terus cari Center yang di bawah C En Enter Center paling bawah Kita cari Ya Klik Arahkan ke Endpoint Sini Supaya Supaya dia berada Di Titik 0,0,0 Sejajar Di Horizont Gunanya apa Supaya nanti Ketika kita Membuat Plain Surface Dia tidak berada Di bawah Area Plain Surface Seperti itu Oke Kita ganti Visual Style nya Bisa Disini Klik Cari realistic Atau kita ketik VS Enter Kemudian kita ganti ke realistic atau R Enter Seperti ini kita masukkan material nya Kemudian material browser nya Sudah terbuka Disini kita cari yang glass Clear blue Tahan Drag ke samping Object ini Kedalam object Lepas Oke Kemudian Ke top view Kita buat Surface Plain surface nya Plain S-U-R-F Surf Klik Jauhkan saya Klik Nah Surface ini Sepertinya kurang lebar ya Kita ulang saja Top Dijauhkan saja Lensurf Oke Lensurf ini kita beli material Kayu ya Sepertinya Kita Berikan Playwood saja Seperti Seperti Material Kayu Yang Seperti Meja Seperti itu ya Ini Sepertinya terlalu kasar ya Kita Haluskan saja Ini kita Klik dua kali Maka akan muncul material editor Seperti ini Di samping Di image ini Kita klik dua kali Nah Sample size nya kita ganti Jadi mungkin 20 Agar lebih halus Oke Sudah cukup ini Ini sudah cukup halus Kemudian material gelas ini Kita klik dua kali Lalu ke material editor Transparansi nya Kita lihat ya Biar seperti gelas Maka dia akan Transparan Tunggu dia update Seperti ini Mungkin kita atur Jadi 70 saja 70 Enter Terus untuk glossy nya Mungkin dinaikkan Supaya lebih mengkilap Jadi 50 Enter Oke Reflectivity nya Supaya lebih Kita atur 40 saja Terlalu Minyak Kita turunkan Jadi 30 Ya oke Kemudian kita masuk Ke render Sini Kita pilih frame yang paling tinggi Render quality nya boleh 4 Coba kita klik adjust Exposure Berarti ini brightness nya terlalu tinggi Kita turunkan jadi 55 Ini jadi 80 agar lebih tajam Maka oke Ini kita dekatkan saja Kira kira seperti ini Kemudian Kita render Tunggu sampai render nya selesai Ya hasil render ini sudah selesai Kemudian kita klik file Save copy Kita simpan di desktop saja Formatnya png Namanya gelas Save Pilih yang paling bawah 32 bits Kemudian ok Kita close Ini kita boleh simpan Dan nanti hasil render nya kita Akan edit di photoshop Ya inilah hasil render nya Kita setelah buka di photoshop Ternyata dia ada sedikit miss ya Maka kita bisa akal Ini kita select dulu Lalu ctrl j Layer ini kita pindahkan ke bawah Oke terus ctrl T Ini kita tarik ke atas Sipet tertutup Kemudian kita ke image Adjustment Brightness and Contrast Brightness nya di fullin Oke Kemudian kita Adjustment lagi Oke Nah maka sudah tertutup Seperti ini ya Kemudian kita tekan C To crop Bagian yang perlu saja Oke Nah dua layer ini Kita select Klik kanan Kemudian merge layer Disatukan Kemudian kita image Mode Image adjustment Breakness and Contrast Ya kita Breakness nya kita naikin sedikit Kontrast nya kita Blackness nya mungkin 30 Kontrast nya bisa di angka 10 10 Bentar Kemudian level Color balance nya dulu ya Kita coba Seperti terlalu kuning Maka kita Tambahkan Kalau terlalu biru Ya ini sebenarnya tidak ada Acuan pasti Penting terlihat Seimbang warnanya Tidak terlalu biru Tidak terlalu kuning Oke Kemudian kita tambahkan efek Seperti cahaya ya Di render Kemudian lens flare Nah disini ada cahaya nya Breakness nya Mungkin di angka 80 Oke Kita lihat Nah Seperti ini Kita File Kita save saja Oke Begitulah tadi Latihan Menggambar objek 3D Yang selanjutnya Kita render Dan kita finishing touch Dengan menggunakan Photoshop Suka Suka Selanjutnya Suka 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 Suka